Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Raga Manfaat pada video kali ini saya akan berbagi sesuatu barangkali bermanfaat bagi kita yaitu cara mudah menanam avokat di pot sebagai salah satu buah-buahan tropis avokat tidak hanya mengandung banyak nutrisi penting untuk tubuh tetapi juga memiliki rasa yang super lezat ada banyak cara mengonsumsi avokat selain di blender beberapa orang ada yang menambahkan buah dengan tekstur mentega ini di dalam sushi atau bahkan salad akan tetapi avokat ini sangat mudah membusuk jika tidak segera dikonsumsi setelah kita membelinya padahal kita bisa menanam buah ini sendiri dengan cara yang sangat mudah cukup merendam biji avokat hingga keluar kecambah kemudian pindahkan ke media tanah dan sebuah pohon avokat mungil akan tumbuh dalam video ini kami akan menyampaikan bagaimana langkah-langkah yang perlu kita lakukan adalah yang pertama bersihkan benihnya langkah pertama untuk menanam pohon avokat adalah dengan mengambil bijinya dengan perlahan dari dalam alpukat jangan dipotong dan kemudian cuci hingga bersih hati-hati jangan sampai kulit coklatnya terkelupas dari permukaan biji langkah yang kedua tentukan bagian atas dan bawah beberapa avokat ada yang berbentuk membujur dan ada juga yang berbentuk bulat sempurna meski begitu semua avokat pasti memiliki bagian bawah yang merupakan titik tumbuhnya akar dan juga bagian atas dimana kecambah akan berkembang cara mendeteksinya sangat mudah bagian runcing biasanya adalah titik atas sementara bagian bawah punya bentuk lebih datar nantinya bagian bawah akan direndam ke dalam air untuk itu kita perlu menentukan kedua titik ini langkah ketiga yaitu lubangi dengan empat tusuk gigi ambil empat tusuk gigi dan lubangi biji avokat untuk membentuk sebuah rangka penyangga sebelum direndam di air tiga diantaranya akan menopang bagian tengah secara vertikal sementara yang satunya lagi berada di sisi bawah biji avokat secara horizontal langkah keempat adalah rendam setengah bagian bibit dalam segelas air cari wadah bening untuk merendam bibit alpukat dalam air agar mudah memantau pertumbuhan akar dan berkurangnya volume air kemudian letakkan di tempat yang mendapat cukup asupan cahaya ganti air setiap lima hari atau seminggu sekali atau bisa juga sekitar tiga hari sekali untuk memastikan bibit avokat terhindar dari bakteri dan jamur langkah kelima adalah tunggu sampai bibit alpukat berakar umumnya akar akan tumbuh setelah dua hingga empat perendaman akan tetapi dalam percobaan kali ini akar baru tunggu di minggu ke delapan untuk itu kita harus lebih bersabar dalam prosesnya bibit avokat bagian atas akan membentuk retakan sementara kulit coklat akan mengelupas nantinya secara perlahan akan tumbuh akar dan kecambar dari sisi retakan tersebut langkah yang keenam adalah pindahkan ke media tanah setelah pohon mencapai tinggi 15 cm ketika batang pohon avokat sudah mencapai tinggi sekitar 15-17 cm maka mereka siap dipindahkan ke tempat baru tanam pohon kecil ini ke dalam pot berisi tanah humus dengan diameter pot sekitar 20-25 cm biarkan bagian atas benih muncul ke permukaan tanpa terkena tanah lalu letakkan di tempat yang mendapat cukup cahaya semakin cerah maka akan semakin lebih baik langkah yang ketujuh adalah siram dan tunggu pertumbuhannya berikan asupan air yang cukup secara regular untuk membuat tanah tetap lembab jangan terlalu banyak menyiram karena bisa membuat daun menguning ketika tinggi pohon alpukat mencapai 30 cm potong 2 lembar pucuk daun untuk membuat pertumbuhan daun semakin subur potong lagi setiap pohon bertambah tinggi sekitar 15 cm nah apakah pohon alpukat ini bisa menumbuhkan alpukat baru? pertumbuhan akan berbeda-beda setiap pohon namun untuk media tanam di pot akan sulit menumbuhkan buah avokat baru rata-rata mereka berbuah setelah tumbuh 3 hingga 4 tahun namun ada juga yang membutuhkan waktu lebih dari 15 tahun terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat dan selamat mencoba jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share sebanyak-banyaknya selamat menikmati